Orang Afiki Prasetyo, ada resep trauma gak sih, Pak? Trauma gak boleh, Pak. Seorang gladiator itu, di pantangan untuk trauma. Karena trauma itu, maaf saya, bagi-bagi. Oh, iya, saya jadi asisten ini waktu itu, Pak Raffiama. Kamu berapa kali menikah yang tercatat di KWA? Iya, yang punya surat nikahnya? Iya, tiga. Yang tidak tercatat? Bercanda. Bioskopsi hancur? Berapa? 21, jadi iya 24. Itu jadi bercandaan. Akhirnya, diurang, jadi kagal rumah tangga, waduh, menikah yang ke-25, 26. Enggak lah, seorang muslim ya, dunia Allah itu bercandaan gitu loh. Cuma, mengembalikan bercandaan jadi susah. Jadi orang lebih percaya bercandanya. Dan sebenarnya gak ada masalah, KAWA juga semua dan lain-lain. Semua juga pakai data. Cuma karena bercandaan-bercandaan gitu. Itu waktu itu jadi rame lah ya. Waktu itu kan masingin mama saya. Kapan mama saya duduk 20 kali 4 kali? Gitu loh. Masa ya. Masa itu 24 kali gitu. Tamunya, Eh bu, eh. Ma besoknya lagi. Eh bu, eh. Ma besoknya lagi. Udah-udah, bu, kita teleponan aja lah. Saya malas dateng kan gak mungkin. Jadi itu cuma bercandaan. Waktu sama Raffi. Tanya deh sama Raffi-nya nih. Bercandaan. Akhirnya jadi besar. Jadi berita. Bercandaan itu lucu-lucuan. Bang Pek, Untuk seorang Afiki Prasetyo Ada rasa trauma gak sih? Trauma gak boleh. Kalau seorang gladiator itu Dipantangan untuk trauma. Karena trauma itu, Maaf saya, Bagi-bagi orang yang lemah ya. Kalau diurutan. Kita tuh harus bangkit gitu loh. Kalau saat dipisahkan, Mungkin itu cara Tuhan Untuk memisahkan kita dari orang yang salah. Jadi kita jangan Jadi kayak drop, Sedih, Atau bagi marah. Tuhan mendingan ke Raffi-nya bel. Masuk ketemu dokter Sarah. Kita bikin balik. Tapi kemarin sempat diundang Podcast sama Deddy Mungkin membawa lo Gimana pas kalau udah terserai Sama Al-Qasera yang sama dulu? Gak tau, Deddy mau ketemu Pas gue udah bisa. Lo kenapa baru ketemu sama gue? Tapi gue bales kan sama ya lo. Ada kan di Podcast ini Gue bales. Gue bales kan? Tapi lo kenapa mau ketemu sama gue? Karena lo sekarang udah beris, Lo udah berpisah. Lo terus baru mau? Baru. Ya itu mah. Dia yang lebih tau lah jawaban. Tapi kemarin udah ketemu sama Deddy. Dan baik-baik aja lo. Cuman aja kita. Bukan ada Podcast kan lagi tayang juga. Senang dengar image seperti itu. Mas, menang. Sering, sering, sering menikah. Ya enggak lah. Orang apa-apa aja sih yang menikah. Setelah kuterima nikahnya. Misalkan di sini Dengan mereka yang sempat tiba-tiba Juna bisa. Mas doa. Ya Allah, cukupkan 3 bulan Dalam pernikahan ini. Kan gak mungkin. Doanya juga doa Yang bener-bener panjang. Doa yang Ya Allah belikan rumah tangga Yang sakinya mawada warahmat. Tapi kalau takdir Berkata demikian gitu. Khususnya buat teman media juga ya. Kadang-kadang ya. Khususnya yang online dan lain-lain lah. Kadang-kadang buat klikbatnya juga suka aneh-aneh. Tapi kalau saya Yaudah lah. Itu kan hak Haknya kalian. Saya juga gak pernah terlalu Mencampur Atau seperti apa. Kalau ada yang menguji Atau apa Atau yang Memuji Juga tidak menunjukkan hati. Jadi terserah lah. Kalian mau berjalan aku ya. Tapi dengan upaya mas wawawan Putanya tahu Terserah lah. Mereka mau Mereka mau Tapi dengan sebuah Kedahkan di wawancara Bahaya Nah Kalau Kedahkan Ada yang Terjualin Ya bagus lah Orang Kalau Menikah Berarti dia Menghalalkan Wanita itu Menjadi Pasangan Itu yang perlu Kalian Ketangan Kalau gagal Itu urusan Takdir Mungkin ada Perumunan dalam diri dia Yang justru yang harus dipertanyakan adalah Ya mereka-mereka yang tidak menghalangkan Biasa aja Ya tapi mau sebut dulu mau medis Tindakan medis dulu ya